Jadi sebelum kita mulai acara materi pada pagi hari ini, jadi kita kenal lebih dalam dulu dengan Dr. Widya Diri Satuti. Jadi berikut untuk pembacaan. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Belum terlihat. Masih nyangkut kayaknya. Ini merupakan kurikulum Vitae singkat dari Dr. Widya Diri Satuti pada pembicaraan pada pagi hari ini. Sebenarnya ini bukan semuanya kurikulum CV dari Dr. Widya sendiri, tetapi ini secara singkatnya, di mana dari nama lengkap pembicara kita pada pagi hari ini adalah Dr. Widya Diri Satuti, Magistar Kedokteran Penyakit Dalam, spesialis penyakit dalam, di tempat tanggal lahir di Medan 11 Oktober 1990. dan alamat Kak Widya itu di Jalan Karyagang Perdamaian nomor 7B Medan. Jadi kalau sudah tahu alamatnya mungkin ada urusan boleh ke sana ya, Kak. Mungkin dari teman-teman juga boleh ke sana. Dan pastinya Dr. Widya, karena tadi pada perbincangan pada di awal sudah mengatakan ada mengurus anak, pastinya Kak Widya-nya sudah menikah dan nomor HP boleh dilihat di layar dan IG-nya juga bisa di-follow di mana untuk periwat pendidikan, Kak Widya merupakan di TK Mardi Utami pada tahun 1996, lulus SD itu pada tahun 2022, SMP 2005, dan SMA pada tahun 2008. Dan merupakan Sarjana Kedokteran FK Usu pada tahun 2012 dan mengambil program pendidikan profesi juga atau P3D di FK Usu 2014 dan program ISIP Kak Widya itu pada tahun 2015. Dan untuk program pendidikan dokter spesialis ilmu penyakit dalam di Fakultas Kedokteran Usu juga sejak 2017 sampai dengan 2001. Di mana yang sudah disampaikan Kak Widya pada bulan Juni kemarin, Kak Widya sudah mendapatkan gelar tersebut. Alhamdulillah. Dan selanjutnya untuk anggotaan profesi, Kak Widya merupakan anggota Ikatan Dokter Indonesia IDI Medan, dan pastinya Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia atau PAPD Sumut. Jadi itu merupakan CV singkat dari pembicara kita pada pagi hari ini. Baiklah langsung saja kita dengarkan materi yang sangat-sangat excited pastinya untuk kita semuanya yang akan disampaikan oleh Dr. Widya Deli Satu Tim Magistar Kedokteran Penyakit Dalam Spesialis Penyakit Dalam Waktu dan Zoom dipersilakan dokter. Baik. Terima kasih kepada siapa panggilannya siapa? Ahmad. Ahmad Hidayah. Ahmad. Ahmad ya. Baik. Terima kasih atas kesempatannya di pagi hari ini ya. Sebelum memulai, saya akan membawakan satu-dua buah pantun dulu ya. Kelapangan menggembala keledai, bawa unta ke tengah gurun. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya membawa pantun. Kesamudera naik kapal selam, udaranya panas dan juga lembab. Kalau saya nanti memberi salam, jangan lupa hadirin menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Alhamdulillah senang sekali ya bisa berjumpa dengan teman-teman sejawat semua, serta adik-adik mungkin ya, adik-adik semua yang Alhamdulillah telah bergabung di dalam Bulan Sabit Merah Indonesia, Sumatera Utara ya. Senang sekali bisa jumpa walaupun masih jumpanya secara virtual. Ya, mungkin tadi karena CV-nya, CV kemarin buat acara IDI ya kan, jadi nggak saya lampirkan pula yang ininya, di BSMI-nya. Jadi sebenarnya saya masih ya, sampai sekarang masih tetap di BSMI. Saya di bagian Yankes sama Kak Farida, Dokter Farida. Saya sudah bergabung di Bulan Sabit Merah Indonesia ini sejak tahun 2010 ya. Jadi semester lima lah, semester lima atau semester empat gitu, waktu di FKUSU, sudah ikut bergabung di BSMI. Alhamdulillah buat adik-adik semua yang gabung di BSMI, jangan pernah tinggalkan BSMI lah kalau saya bilang ya. Karena banyak banget manfaat yang bisa didapat dari bergabung di BSMI ya. Tentunya kalau misalnya yang di bagian kesehatan itu, skill-nya dapat, ya kan, terus juga dapat teman-temannya, dapat komunitasnya, dapat tambah ilmu juga, dan banyaklah yang bisa didapat dari BSMI. Kalau yang di bagian lain, relawan lain, juga banyak kesempatannya untuk menimba ilmu dan menimba skill di saat bergabung di dalam Bulan Sabit Merah Indonesia, Sumatera Utara ini ya. Jadi jangan pernah tinggalkan, ikuti terus kegiatan-kegiatannya. Kalau misalnya ada acara bakti sosial atau apa, ikuti terus ya, sampai nanti, sampai jadi spesialis gitu kan, kalau misalnya masih tetap menetap di Medan. Kalaupun nanti pindah, misalnya pindah wilayah, BSMI ini kan dia satu Indonesia, jadi nanti bisa dihubungi wilayah lain untuk kita kalau mau pindah ke BSMI yang lain gitu. Jadi tetap bergabung di komunitas BSMI ini ya, sampai kita, sampai apa ya, sampai tua nantilah ya. Oke, kita mulai aja ya. Jadi ini, karena hari ini, katanya relawannya nggak cuma dari medis ya, ada yang non-medis juga ya. Benar, Kak. Iya, benar. Jadi semuanya ya, kan, digabung ya. Jadi, topik hari ini nanti ada tentang diabetes dan sedikit singgung tentang sindroma metabolik yang saya bawakan topiknya itu awam lah ya, kalau bisa dibilang. Nah, berguna juga tapi untuk yang mungkin masih koas atau dokter umum, nantinya bisa digunakan untuk ilmu edukasi ke pasien-pasien kita. Tentunya kalau masalah metabolik ini kan dia bukan cuma hanya obat yang diperlukan, tapi lifestyle yang paling penting. Nah, di sini nanti kakak lebih menekankan ke bagian untuk lifestyle-nya, bagaimana cara mengatur pola makan dan lain-lain. Oke, kita mulai aja ya. Ini tadi sudah. Ya, ini gambar keluarga kakak ya. Ini suami. Suami sekarang masih PPDS di kardio. Kardio Usu juga. Dokter Aris Albiru Amsal. Mungkin yang masih koas nanti bisa jumpa nih. Beliau tapi masih di stase luar Kota Cani. Nanti bulan 1 baru balik. Anak kakak 2, kembar. Usianya 2 tahun 4 bulan. Oke, kita mulai ya. Jadi, diabetes mellitus itu bahasa ilmiah. Bahasa kedokteran. Kalau bahasa awamnya, kencing manis ataupun sakit gula. Dia merupakan penyakit yang menahun. Yang ditandai dengan kadar glukosa darah yang melebihi nilai normal. Nah, jadi kan tuh sering tuh nanya atau pasien nanti, dok, bisa nggak sih orang sakit gula ini sembuh? Nah, kalau ditanya gitu, kita jawabnya apa? Bisa apa nggak ya kira-kira? Mungkin kalau untuk sembuhnya, kak, sembuh total tidak bisa, kak. Kalau misalkan sudah diagnosis dengan diabetes mellitus. Iya, betul ya. Jadi, kalau ada pasien yang nanya, nanti kan ke kita, misalnya di bangsa, lagi cakep-cakep ya kan sama pasien, bisa nggak sih dok sembuh sebenarnya sakit gula ini? Kalau dibilang sembuh sih sebenarnya nggak bisa, bu. Tapi yang bisa itu dikontrol. Jadi jawabannya gitu ya. Penyakit gula ini bisa dikontrol dan bisa balik seperti orang normal kalau dia kadar gulanya terkontrol dan tidak ada penyakit yang lain, penyakit penyerta yang lain ya. Kalau gula darah normal, batasannya yang sewaktu itu di bawah 200, sedangkan yang puasa di bawah 126. Oke. Diabetes mellitus, ini ada tipe 1, tipe 2, DMG stasional, dan tipe lainnya. Nah, kalau yang biasanya terjadi di masyarakat kita, yang usia tua di atas 40 tahun ya kan, kalau sekarang sih usia 30 tahun juga sudah banyak ya, mulai banyak kejadiannya, karena gaya hidup yang sedentari. Nah, kalau yang DMT 2, yang biasa kita jumpai itu tadi, terjadi akibat tidak efektifnya atau tidak cukupnya hormon insulin yang ada di tubuhnya. Jadi, hormon insulinnya itu ada, tapi reseptornya tidak sensitif, atau memang jumlahnya yang disekresikan oleh pankreas itu berkurang. Kalau yang DMT 1, nah ini biasanya, mungkin kalau pas lagi koas anak ya, kan nanti jumpa, ada pasien anak-anak datang dengan nafasnya pusmal, nafasnya cepat dan dalam, kemudian dia bisa penurunan kesadaran, badannya kurus. Nah, bisa jadi dia mengalami DMT 1. Ini biasanya pada anak-anak dijumpai, kalau DMT 1 ini, dia sama sekali pankreasnya tidak memproduksi insulin. Jadi, yang dia insulin dependent, itu adalah yang DMT 1. Dia wajib menggunakan insulin seumur hidupnya. Kalau yang DMT 2, ini nanti penata alasanannya beda-beda lagi ya, yang terutama itu lifestyle, kemudian bisa dari obat oral, kalau memang tidak mempan obat oral, atau ada indikasi lain, bisa diberikan insulin. Kalau yang DM gestasional, ini DM yang terjadi pada saat hamil. Jadi, pas hamil saja dia munculnya, sama seperti hipertensi gestasional. DM gestasional ini, pengobatannya insulin juga. Kalau DM tipe lain, ini misalnya disebabkan oleh pemakaian obat-obatan. Misalnya, steroid. Steroid itu bisa meningkatkan kadar gula darah. Berikutnya, faktor resiko. Faktor resiko yang tidak bisa diubah. Nah, usia di atas 40 tahun. Biasanya usia tua ya. Kemudian, adanya riwayat keluarga dengan diabetes mellitus. Kalau ada riwayat ayah atau ibunya yang sakit gula, kemungkinan besar anaknya juga bisa menderita penyakit gula. Nah, biasanya kalau yang kakak jumpai ya, di klinis itu, anak dengan faktor resiko kedua orang tua, atau salah satunya dia mengalami diabetes mellitus, biasanya dia, si anak ini, di usia muda, kurang dari 40 tahun, sudah ada. Waktu dicek kadar gulanya, ternyata sudah di atas 200. Yang seperti inilah yang wajib kita edukasi lebih lanjut. Kemudian, yang tidak bisa diubah lagi, faktor resikonya adalah riwayat kehamilan dengan diabetes mellitus, dan riwayat melahirkan anak dengan berat badan yang lebih dari 4 kg. Sedangkan faktor resiko yang bisa diubah, yang pertama adalah obesitas, kegemukan. Ditandai dengan berat badan berlebih, atau IMT-nya, indeks masa tubuhnya lebih dari 23. Indeks masa tubuh, cara perhitungannya adalah berat badan per tinggi badan dalam meter kuadrat. Nanti kalau dia di atas 23, itu sudah dikatakan obesitas. Atau ada juga kriteria yang menggunakan lingkar perut. Lingkar perut di Asia, pria itu lebih dari 90, sedangkan yang wanita lebih dari 80 cm. Kemudian, ini yang kedua, ini yang paling sering juga, kurang aktivitas fisik. Ini menyebabkan kegemukan juga, jadi dia berhubungan memang. Kurang aktivitas fisik, terlalu banyak kegiatan pekerjaan yang hanya duduk, kurang berjalan, ataupun berlari. Tidak ada olahraga. Lalu, yang berikutnya adalah dislipidemia. Dislipidemia ditandai dengan kolesterol HDL yang rendah, di bawah 35, dan triglycerida yang di atas 250. Serta, diet tidak seimbang. Tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak, dan rendah serat. Ini gejala klasik DM, semua sudah tahu, kalau gejala klasiknya ada tiga. Poliuri, sering kencing malam. Kemudian, polifagi, cepat lapar. Dan, polidipsi, cepat haus. Jadi, pertama kali kalau kita mau menegakkan diabetes ini, kita jumpa pasien, kita tanya dulu, gejala utama atau gejala klasiknya ada atau enggak pada pasien ini. Kalau memang ada, terus kita periksakan gulanya, gula darahnya di atas 200, berarti sudah tegaklah dia menderita diabetes mellitus. Itu kalau yang menurut konsensus 2015 ke bawah, seperti itu ya, dari perkenih, dia harus ada gejala klasik. Kalau yang sekarang, dia pakai yang langsung cut off gula darah plasma vena, di atas 200 atau di atas 126 puasa. Kemudian, adanya gejala tambahan yang lain. Ini juga sering dikeluhkan. Awalnya pasiennya itu gendut, badannya gemuk, karena tadi dia sindroma metabolik. Kemudian, setelah dia terkena DM, berat badannya tiba-tiba turun cepat, tanpa penyebab yang jelas. Kalau yang begini modelnya, kita selain kita tegakkan dia DM-nya, kita harus screening juga penyakit yang lain, yang paling sering sama DM, yaitu infeksi TB. Jadi, kalau ada DM, kita screening TB. Sama seperti kalau ada HIV, kita screening TB. Jangan lupa. Setiap pasien DM harus di screening TB, apalagi yang ada gejala. Berat badannya turun. Harus langsung di screening. Kadang bahkan, pasien-pasien DM ini dia taunya sakit gula, itu setelah dia kena TBC. Jadi, dia datang ke dokter paru, dia kena TBC, ternyata dicek gulanya itu tinggi. Dia sakit gula. Kemudian, gejala yang lain adalah, kesemutan. Ini sering kesemutan, terutama pada bagian kaki, yang paling perifer, pembuluh darahnya, sering terasa kesemutan, seperti kesetrum, atau sakit. Terus, kadang tidak terasa. Hipostasia ya. Atau anesthesia bahkan. Makanya sering, pasien-pasien gula ini, juga kakinya itu mudah luka. Karena dia tidak berasa. Waktu nginjak duri, waktu nginjak panas, tidak berasa ya. Lalu, pada wanita, bisa juga terjadi jamuran. Gatal di daerah kemaluan wanita. Ada juga bisul yang hilang timbul, bolak-balik. Kemudian, penglihatan kabur ya, otomatis ya kan, di lensa itu ada, kalau misalnya dia meningkat, kadar gulanya, nanti dia lensanya menjadi keruh, katara, ataupun bisa jadi glaucoma. Kemudian, pasiennya juga merasa cepat lelah, keputihan pada wanita, luka sulit sembuh, mudah mengantuk, dan pada pria, bisa terjadi impotensi. Nah, ini juga yang harus kita edukasi ke pasien kita ya. Jadi, orang sakit gula ini sering kali dia sepele. Apalagi kalau yang gulanya itu cuma 200-an, 205, 210. Tidak apa-apanya, aman ya ini. Tidak usah minum obat, tidak usah dikontrol, tidak usah datang-datang lagi ke kita. Nah, ini yang harus kita tetap edukasi ke pasien, bahwa kalau dibiar-biarkan, kadar gula darah yang melebihi ambang batas yang normal, maka tubuh kita bisa mengalami komplikasi kronis DM. Komplikasi ini dia tidak langsung muncul. Pas tegak sakit gula, tidak langsung muncul sakit jantungnya. Dia bisa muncul 5-15 tahun kemudian. Kita tidak tahu kapan dia mau datang. Jadi harus kita kasih tahu semuanya sama pasien. Apa saja komplikasinya yang bisa terjadi, yaitu penyakit jantung. Ini sangat erat kaitannya ya, infak, miokrat, PJK, dengan penyakit jantung itu udah kayak kawan dekat banget lah. Karena dia sering juga dibarengi sama, tadi, dislipidemia. Orang sakit gula ini, kan tahu tuh, waktu belajar biokimia di semester 1 ya, BBC ya. Jadi dia memang saling berhubung antara glukoneogenesis, glikogenolisis, semuanya itu berhubungan. Jadi antara lemak dan gula ini tadi, kalau gulanya naik, lemaknya juga ikut naik. Jadi makin mudah lah dia terkena penyakit jantung. Dan kita tahu juga memang dari DM-nya sendiri, juga kan dia mencederai endotel ya, mencederai pembuluh darah. Berikutnya stroke, juga bisa terjadi ya, stroke impotent, tadi sudah saya bilang, glaucoma, terus ganggren di kaki pasien, ini apa nih, kerusakan ginjal, ini juga sering nih, kerusakan ginjal, yang menyebabkan harus cuci darah. Jadi penyebab pasien HD itu, di Ademalik ya, yang paling banyak itu DM sama hipertensi, yang menyebabkan dia harus hemodialisis atau cuci darah. Itu tadi, akibat dari tidak kontrol gula darahnya atau kontrol tekanan darahnya. Jadi pasien itu kadang takut ya kan, dok, kok obat saya banyak sekali gitu, dari obat jantung, obat tensi, obat gula lagi kan, nanti kalau ada kolesterol, obat kolesterol, obat asam urat, kok banyak banget obatnya dok, apa nggak malah, apa namanya, nggak malah buat ginjal saya rusak gitu. Nah, itu harus kita edukasi juga baik-baik ya. Jadi nggak semua obat itu menyebabkan kerusakan ginjal. Justru kalau obat-obat untuk penyakit kronis, seperti yang penyakit gula atau hipertensi tadi, harus tetap kita berikan. Tentunya dengan, apa namanya, pemantauan tertentu ya, kalau dia sudah ada kerusakan ginjal, nanti kan ada obat-obat tertentu tuh, misalnya seperti metformin pada DM, itu kan tidak boleh diberikan kalau ada penyakit ginjal, ya kan. Nah, harus kita lihat tertentu pada pasiennya. Tapi, jangan sampai pasien ini punya stigma bahwa minum obat itu bisa menyebabkan gangguan ginjal. Justru yang tidak minum obat, malah akan mengalami kerusakan ginjal yang lebih cepat. Terus, gigi goyang atau tanggal. Nah, ini juga sering nih, pasien-pasien DM itu kan gulanya juga berpengaruh ke pemeluh darah yang ke gigi, ke gusi. Jadi, mudah sekali pasien DM ini karies, sehingga giginya mudah lepas. Jadi, mengganggu ini juga ya, daily life activity-nya juga berkurang. Susah makan nanti jadinya. Apalagi kalau pasiennya sudah geriatri. Nah, yang tadi, cerita sebelumnya adalah komplikasi yang terjadi bertahun-tahun. Ada juga komplikasi dari sakit gula yang terjadi akut dalam waktu cepat dan dapat berakhir dengan kematian, yaitu si hipo- dan hiperglycemia. Ini juga penting ya, pasien-pasien DM kita edukasi. Kalau minum obat tertentu, misalnya, obat dari golongan sulfonilurea, contohnya glibenklamid, glimepirit, yang semuanya awalnya gligli-gli itu ya, dia ada efek samping, dapat menyebabkan hipo-glycemia. Apalagi kalau pasiennya tidak minum obat, tapi tidak disertai dengan makan yang cukup. Tidak disertai dengan intake karbohidrat yang cukup. Otomatis, dia mempunyai resiko terjadi hipo-glycemia. Hipo-glycemia ini terjadi bila kadar glukosa darah di bawah 70, cut off-nya. Penyebab yang lain bisa jadi karena penggunaan insulin. Biasanya juga pakai insulin, disuntik, tapi tidak makan. Jadi, edukasi juga ke pasien-pasien, terutama kalau pasiennya itu geriatri, lansia, itu harus jadi perhatian kita baik-baik. Tidak boleh sembarangan, bahkan kalau bisa, bukan menjadi drug of choice dari sulfonilurea itu atau glibenklamid, dan lain-lain itu ya, untuk pasien yang geriatri. Jangan diberikan, berikanlah golongan yang lain. Karena dia bisa terjadi hipo-glycemia. Nah, kalau sudah hipo-glycemia, kita apain pasiennya. Kalau misalnya dia di rumah atau pasiennya sadar, dengan gulanya rendah, sudah ada gejala-gejala wipel-steriat, seperti keringat dingin, gemetaran, pusing-pusing kepalanya, kemudian kadar gulanya dicek ternyata di bawah 70, kalau dia sadar, kita bisa kasih gula, secara oral ya. Gulanya diaduk, sekitar 100 gram ya, diaduk ke dalam air, kemudian disuruh minum cepat. Kalau misalnya pasiennya tidak sadar, harus dibawa ke rumah sakit. Pasien yang tidak sadar, dibawa ke rumah sakit, harus diinjeksikan dextrose 40% secara cepat. Kenapa? Karena otak kita ini kan dia butuh, satu-satunya sumber nutrisi otak itu hanya glukosa. Jadi kalau glukosanya sangat rendah, otak kehilangan sumber energi, otomatis banyak neuronnya yang bakal exit, mati. Jadi kalau semakin berlama-lama, efek samping dari hipoglikemia juga semakin jelnek. Jadi harus segera di tangan. Kemudian kalau yang hiperglikemia, hiperglikemianya ada dua jenisnya. Ada yang ketua asidosis diabetik sama yang KHS atau HONG. Hiperosmolar state. Nah, gejalanya itu berbeda. Kalau yang HONG itu bisa sampai dia penurunan kesadaran. Kalau yang dia KAD, ketua asidosis, bisa juga penurunan kesadaran, tapi dia ditandai adanya keton. Di dalam darah maupun di dalam urin. Dan biasanya pada pasien ketua asidosis ini, dia ada khasnya, tanda khasnya nafasnya kukus mau. Jadi kalau kita dekat-dekat ke pasiennya itu ada bau, bau aseton. Bau seperti buah cuka apel. Gejala-gejalanya, mulut dan kulit terasa kering, sering merasa haus, pusing, pelihatan menjadi buram, buang air kecil meningkat, dan nafasnya sesak, serta bau nafas. Jadi tadi kalau terjadi keadaan seperti itu, harus dibawa ke rumah sakit. Jangan sepele sama kondisi DM. Ini bagaimana cara mencegah komplikasi DM? Ini kita edukasi ke pasien juga. Ibu, kalau sudah kena DM, pasiennya harus minum obat secara teratur, sesuai dengan anjuran dokter. Kemudian harus cek gula darah rutin. Kalau diperkeni itu ada namanya pemeriksaan gula darah mandiri, PGDM. Jadi dia nanti diajarkan sebelum dan sesudah pakai insulin, atau dia pagi hari, sebelum minum obat, pas puasa, dan sesudah 2 jam sudah makan. Berpasangan di cek gulanya. Kemudian, perbanyak makanan yang mengandung serat. Sayur dan buah, kurangi lemak, gula, dan makanan asin. Aktivitas fisik, kemudian waspada terhadap infeksi. Infeksi kulit dan infeksi lainnya, tadi ya, paru terutama TDC. Periksa mata secara teratur, dan waspada jika ada kesemutan pada kaki. Ini juga penting. Apakah diet untuk orang diabetes berbeda dari orang yang biasa? Jadi sebenarnya, diet untuk orang diabetes itu sama seperti orang biasa. dengan catatan, memang harus diatur 3J-nya nanti. Orang dengan diabetes tidak perlu diet khusus. Pastikan bahwa diet yang sehat dan menjaga kebiasaan makanan sehat untuk mengontrol gula darah sehari-hari. Diet sehat itu terdiri dari tadi ya, makanan cukup, kemudian buah-buahan cukup, konsumsi laupau yang mengandung protein, serta batasi konsumsi yang manis, asin, dan berlemak. Jadi sebenarnya orang normal pun kita, makannya itu harus seperti ini. Harus yang seperti ini gambarnya. Panduan piring makan ini dari Kemenkes. Gak hanya orang DM yang kayak gini, kita juga harus kayak gini ya. Diperbanyak dari piring kita itu satu piring, setengahnya itu adalah sayur dan buah, kemudian seperempatnya itu laupau yang protein, seperempatnya itu adalah yang jenis karbohidrat. Jadi inilah yang kita anjurkan. Pasien DM, ataupun orang-orang yang dengan sindroma metabolik, yang dia mau menurunkan berat badan, yang seperti ini kita anjurkan. Dan kuncinya harus patuh. Jangan sampai dia hari ini dia makan kayak gini, besok dia bosen, terus dia bantai sama migoma. Nah, itu gak bagus. Jadi kita anjurin diet ke pasien itu yang gimana sih yang dia mau. Karena kita tahu merubah pola makan dia dari zaman kecil, dari anak-anak sampai dia dewasa itu kan gak bisa dirubah dalam waktu satu hari, satu dua hari. Kita harus perlahan-lahan merubahnya dan seikhlasnya dia, secocok-cocoknya sama dia, jangan sampai dia merasa terbebani. Di sini, prinsip 3J untuk orang sakit BM, jumlah makanan yang dikonsumsi disesuaikan dengan berat badan yang memadai. Yaitu berat badan yang dirasa nyaman untuk seorang diabetes. Jadi kalau di guideline-nya kan ada itu persen-persennya berapa persen, nanti bisa dihitung untuk jumlah takaran kalori perharinya. Harus dikonsulingkan dengan dokter spesialis Gizi. Kemudian jenis, jenis makanan tadi yang sesuai dengan konsep piring makan model T. Tadi saya tunjukkan gambarnya ya, yang ini ya. Ini konsep piring model T namanya. Kemudian jadwal, jadwalnya terdiri dari tiga kali makan utama dan dua kali makan snack. Jadi tetap sama, orang DM juga kayak gitu ya. Apalagi kalau yang minum obat sama pakai insulin, itu gak boleh gak makan. Harus tiga kali makan utama dan ada snack. Snacknya bisa buah ataupun sayur juga bisa. Oke. Ini contoh-contohnya ya, gambar-gambarnya yang usahakan pasien DM itu tidak memakan makanan yang mengandung banyak gula sederhana. Yang rasanya manis gitu ya kan. Simpelnya gitu lah. Usahakan yang tidak makan ini, gula pasir, gak ada orang makan langsung gula pasir. Gula pasir, gula aren, ini jangan dimakan secara berlebihan, harus dikurangi. Ini sirup, selai, ini kan manis-manis semuanya. Jelly, manisan buah, susu kental manis, terutama ya es krim, kue, dan lain-lain ini ya. Yang manis-manis ini sangat dibatasi dan bahkan tidak dianjurkan gitu. Jadi lebih bagus dia konsumsi yang bentuknya kompleks, yang harus dicerna lagi. Misalnya tadi nasi, nasi merah, atau roti, ubi, jagung. Kemudian mengandung banyak lemak. Nah, ini yang digoreng-goreng ya, deep fried, goreng-goreng yang dia banyak, minyaknya banyak tuh di wajannya. Kemudian fast food, makanan cepat saji, dan makanan yang mengandung natrium tinggi. Untuk olahraga, yang kita anjurkan, jogging, senam, bersepeda, boleh di dalam maupun luar ruangan, dan juga berenang. jadi prinsipnya itu intensitasnya sedang, kemudian dilakukan 30 menit atau setengah jam, minimal 5 hari dalam seminggu. Jadi kita, edukasinya yang ringan-ringan aja. Kita bilang, Bu, harus olahraga ya, Bu. Jalan santai aja, Bu. Jalan, keliling komplek, pigi 15 menit, pulang 15 menit. Nah, udah dapet dia setengah jam setiap hari. Jadi dia mindsetnya itu nggak terasa berat untuk olahraga ya kan. Hanya jalan aja, udah cukup gitu. Yang penting dia rutin selama 5 hari, setengah jam setiap hari gitu. Ya, hari Sabtu, Minggu bolehlah dia libur ya kan. Mungkin ada arisan atau undangan gitu. Tapi Senin sampai Jumat dia harus tetap jalan kaki gitu. Atau kalau dia nggak bisa keluar, senam. Senam kan banyak tuh di YouTube sekarang video-video senam ya kan untuk menurunkan berat badan, mengecilkan perut, dan lain-lainnya. Bisa dilihat nanti. Bersepeda juga boleh ataupun berenang. Berenang ini juga bagus ya, terutama pasien-pasien tua yang ada UA-nya, osteoartritis bagian lutut, tuh paling bagus berenang. Oke. Kalau yang belum kena DM, nah, sama ya. Konsepnya sebenarnya pertahankan berat badan ideal, makan makanan sehat, kemudian cek gula darah teratur, rutin aktivitas fisik, kelola stres, hindari rokok dan juga alkohol. Nih, ada mitos dan fakta diabetes ya. Katanya, diabetes bukan masalah besar. Sering-sering banget nih. Orang sakit gula, ngeyel gitu. Udah dibilangin pun, ngeyel. Nggak kok dok, nggak apa-apa, nggak ada gejala, nggak ada keluhan, nggak ada fakta. Itu sering banget kita jumpa ya. dianggap bukan masalah besar, padahal sebenarnya kalau nggak dipiksa, bisa menyebabkan komplikasi serius ya. Karena DM ini makin meningkat prevalensinya sebenarnya. Di Indonesia juga ya, termasuk salah satu penyakit tidak menular yang dia besar sekali prevalensinya. Karena pasien-pasien DM ini memperbesar kemungkinan dua kali, lebih besar terkena serangan jantung. Dan penyebab utama komplikasi-komplikasi yang sudah saya sebutkan yang tadi ya, yang mengakibatkan rendahnya kualitas hidup. Kemudian ini sering juga nih, makanan ramah diabetes dan bebas gula baik bagi Anda. Jadi sering iklan-iklan itu banyak, ini nggak manis loh, nggak mengandung gula, atau gulanya dibilangnya gula alami. Nah itu harus kita re-check dan re-check lagi, apa betul ini kata-kata natural atau asli alami ini, betul-betul aman. Harus kita lihat dulu, berapa indeks glikemiknya. Jangan lupa, kalau di cerita-cerita soal DM, ada masalah indeks glikemik, itu setiap bahan makanan ada. Berapa sih angkanya gitu kan? Sama beban glikemiknya, berapa sih dia kalau kita makan, satu ons menaikkan gula berapa? Itu ada. Di Google bisa dicari. Kemudian, ini mitosnya yang lain, penyandang diabetes dapat makan gendum, tetapi tak dapat makan nasi. Jadi salah ya, jangan dipaksa ya pasiennya. Bu, makan oatmeal aja bu, quaker oat, udahlah harganya mahal, nggak temakan lagi sama dia nanti di rumah ya kan? Jadi jangan dipaksa pasiennya. Pasiennya boleh, tetap makan ya. Makan nasi boleh. Lebih baik sebenarnya nasi beras merah, tapi kalau dia juga nggak doyan, ya boleh makan nasi putih, tapi takarannya disesuaikan. Nah, jadi sebenarnya, baik gendum maupun nasi, ini mengandung kadar karbohidrat, yang indeks glikemiknya ini hampir sama sebenarnya. Saya udah cek tuh, gendum 69, sedangkan si nasi putih 71, indeks glikemiknya. Jadi beda tipis, beti-beti ya kan? Jadi jangan sampai lah pasiennya, nggak mau makan nanti ya kan? Jadi malah hipoglikemi dia, nggak boleh juga gitu. Oke, itu tadi tentang DM. Sudah selesai ya, cakap-cakapnya. Kita lanjut ke sindroma metabolik. Sindroma metabolik ini, adalah sekelompok gangguan kesehatan, yang terjadi secara bersamaan, yang bila terjadi dalam jangka panjang, bisa meningkatkan resiko jantung dan stroke. Nah, ini juga makin banyak ya kejadiannya. Oke, ini terdiri dari, sindrom kan berarti kumpulan ya kan? Kumpulan gejala. Obesitas abdominal. Obesitas abdominal ini berbahaya, daripada yang dia, bentuknya pear shape. Yang bentuknya apple shape, obesitas abdominal lebih bahaya dari yang pear shape. Karena disitu lebih banyak, apa namanya, lemak-lemaknya penyimpanannya lebih banyak disini, di bagian perut. Kemudian, ditandai dengan yang kedua, adanya tekanan darah, systole lebih dari 130, dan diastole lebih dari 85. Nah, ini belum hipertensi ya kan? Kalau kita menurut GNC, GNC 7 ya kan? Ini kadarnya ini belum hipertensi, karena batasnya itu kan 140 per 90 kalau hipertensi. Jadi, pre-hipertensi pun, itu sudah termasuk ke dalam sindroma metabolik. Lalu, kadar glukosa puasa, ini juga masih di atas 100 loh disini batasnya, part of-nya ya. Padahal tadi 126 ya kan? Kalau dibilang sakit gula. Jadi, belum hipertensi, belum sakit gula pun, dia sudah termasuk ke sindroma metabolik. Kadar triglycerida darah, lebih dari 150. Terus, kadar HDL kurang dari 40 pada pria, dan kadar HDL pada wanita kurang dari 50. Hipertensi sudah paham lah semua ya. Kita yang kedokteran terutama sudah paham kalau hipertensi itu batasnya 140 per 90. Ini juga sering disebut the silent killer ya, karena sering tanpa keluhan. Sama kayak pasien DM tadi, dia datang di screening, ternyata tensinya 180 atau ada yang 200. Tapi, nggak apa-apa dok, nggak ada sakit. Kok tengkuk saya nggak ada sakit. Kepala saya biasa aja. Mesti bisa jalan, masih bisa aktivitas ya kan? Jadi, nggak minum obat ya. Ini yang harus di, di basmi ya kan? Harus kita edukasi panjang kali lebar. Ya, ini capek juga edukasi pasien hipertensinya, karena dia, tipenya, kadang, yang apa, tipe suka pemarah gitu, itu paling sering tuh. Pemarah, terus kadang-kadang jenis yang sok tau pula ya kan. Nah, sebagai dokter harus yang benar-benar sabar, pelan-pelan kita bilang ya kan, bahwa memang kalau udah di atas 140 per 90, tidak bisa dikoreksi lagi dengan perubahan gaya hidup, maka harus dikasih obat, harus minum obat. iya, ya, jangan lupa ya, jangan malas-malas, sebagai dokter kita untuk, edukasi ya. Itu sih kerjaan kita yang paling utama sebenarnya, kalau nulis-nulis resep aja kan, sebentar ya kan, tapi memastikan dia betul-betul makan obatnya, memastikan dia betul-betul kontrol, itu yang lebih sulit. Oke, mengendalikan hipertensi dengan cara gaya hidup sehat, dan minum obat secara teratur ya. Nah, ini yang penting kalau pada hipertensi, garamnya. kita ingat kan lagi berulang-ulang ya kan, bu, jangan makan ikan asin. Terus bu, dipisah sayurnya ya bu, sama yang orang di rumah. Nah, garamnya dia tidak boleh melebihi satu sendok teh per hari. Garamnya. Ini udah total semua nih, dari lauknya, apa namanya, kuah sayurnya ya. Jadi, jangan makan pop mie lagi dia ya kan. Pop mie atau indomie itu kan natriumnya tinggi banget ya. Jadi ada teman saya kemarin waktu bak sos di Sidikalang ya kan. Beliau memang sudah hipertensi, tensinya sekitar 160 lah. Nah, malam hari, hangat-hangat ya kan, di Sidikalang makan pop mie. Pop mie itu tinggi banget natriumnya, dibandingkan dengan mie-mie yang lain. Pop mie yang ukuran besar pula, yang bukan mini ya kan. Dimakan, pop mie-nya habis sampai kuah-kuahnya. Malamnya, langsung naik tensinya menjadi 200. Dan muncul gejala apa, TIA ya, Transient Ischemic Attack. Langsung muncul, tangannya itu paralisis, nggak bisa gerak, sakit kepalanya, nggak bisa bangkit dari tempat tidur tuh, karena dia minum kopi juga, minum kopi sama, makan pop mie. Itu ya. Hati-hati ya, pada pasien-pasien kita harus betul-betul dijelaskan. Kalau olahraga yang lain-lain ini sama ya, olahraga, hindari asap rokok, makan seimbang, berat badan terkontrol sama, hindari minum alkohol. Ya, oke. Kalau pada hiperkolesterolemia, atau dislipidemia ya, ini, di panel pemeriksaan lipid profile, itu kan banyak, ada empat ya, kolesterol total, triglycerida, kemudian ada LDL, ada HDL. Nah, kalau pemeriksaan kolesterol ini, yang paling baik itu yang dari plasma vena, yang ada empat panel ini tadi. Kalau yang hanya dari kapiler, itu dia bentuknya hanya screening saja ya. Jadi yang pasti diagnosanya harus dari vena. Kemudian, dikatakan tinggi kolesterol totalnya, jika sudah lebih dari 240. Nah, kalau yang sudah was-was nih, di atas 200 kolesterol total. Triglycerida, target normalnya kurang dari 150. Nah, triglycerida ini, dia, kalau sangat tinggi, di atas 500, ini, kita langsung harus aware, kalau jumpa si lab di atas 500, triglycerida, dia punya resiko terjadi pankrea, titis akut. Jangan lupa ya. Jadi, target pengobatan untuk kolesterol, terutama adalah kolesterol LDL, kolesterol jahat, karena dia, faktor resiko terjadinya, PJK, infak minuka. Kalau pasien kita jumpa, tiba-tiba TG-nya itu di atas 500, wajib kita treat dengan obat golongan, fibra, seperti game fibrozil, atau venofibra, yang dia khusus untuk menurunkan triglycerida, karena dia punya resiko pankrea tipis, diingat-ingat ya. Oke. Nah, ini targetnya, ini yang paling, apa ya, culpritnya ya, si LDL ini, kolesterol jahat. Jadi, dia, bagusnya itu di bawah 100, optimalnya. Nah, kalau pada pasien yang beresiko PJK, ada tuh panelnya nanti, hitung skornya, berapa resikonya. Kalau dia sangat-sangat beresiko, bahkan targetnya di bawah 70, LDL-nya. Ini di treat dengan obat golongan, statin. Kalau yang HDL, ini yang dia malekat. Ini yang dia baik ya, HDL. High density lipoprotein, ini yang baik. Dia yang bagusnya itu, malah di atas 60. Nah, ini juga nih, ini asik nih. Kalau cerita-cerita sama ibu-ibu, bapak-bapak ya kan, yang sakit kolesterol, ini asik untuk bahan cerita kita. Dalam 100 gram, atau 1 ons bahan makanan, berapa sih sebenarnya kadar kolesterolnya? Nih, lihat ya, ada ikan, ada telur, ada udang. Jadi kalau di ikan itu, dia kolesterolnya, hanya 70 miligram, dalam 1 ons ikan. Ini ikan-ikan laut ya. Terus, kalau telur, perbandingannya, kolesterolnya 550, jadi besar banget. Jadi jangan sampai pasien kita tersugesti, dia tidak makan daging, tidak makan, apa ya, tidak makan daging lah, terutama ya kan. Nggak makan daging kok, dong, nggak makan daging kambing ya kan. Tapi hari-hari dia makan telur, 3 kali sehari ya kan. Terus di cek kolesterolnya tinggi. Ya iyalah, kolesterol di telur itu tinggi banget. Nah, 550 dia, 1 gram, 100 gramnya. Bahkan dibanding udang, dia jauh lebih tinggi ya. Keju juga, hanya 100. Nah ini mentega, mentega juga tinggi, mentega, 250. Jadi batasnya, kalau untuk konsumsi lemak, kita per hari itu sekitar 5 sendok minyak makan saja, itu udah paling maksimal ya. Udah semuanya itu, dari minyak untuk goreng, minyak untuk numis, udah semuanya. Nah ini perbandingannya lagi nih. Kalau dia direbus, telurnya beda sama kalau dia di mata sapi, sama kalau kuningnya dibuang. Jadi yang paling tinggi kolesterolnya itu, di bagian kuning telur. Jadi pasien-pasien, dislipidemia, boleh makan telur, tapi putihnya aja, terus direbus. Karena dia beda, kalau di goreng lagi udah naik. Dari 78 jadi 110. Telur goreng ceplok sama di dadar, sama kalorinya ya, sekitar segini, 110. Kalau putihnya aja, hanya 17 kalori, karena dia tinggi protein yang di putihnya ya. Nah ini kalau daging nih, jadi jangan takut tuh, terstigma makan daging kambing, daging sapi ya kan, tinggi kolesterol. Sebenarnya kalau dagingnya, daging ayamnya, misalnya bagian dadanya yang putih, tanpa kulitnya itu cuma 60. Kalau daging kambing yang benar-benar tanpa lemaknya, daging apa ya, kalau di daging khas dalamnya lah ya, yang nggak pakai lemak. Hanya 70 sama-sama daging sapi, yang benar-benar daging merahnya. Nah yang paling ini, bosnya, paling tinggi kolesterolnya itu si otak. Sekitar 2000 miligram dalam satu onsnya. Tinggi kali ya, karena ini semuanya memang lemak kandungannya otak. Kalau hati, hati ayam, hati sapi ini sekitar 300 miligram. Terus tipsnya untuk menurunkan LDL, jadi selain dari lifestyle, makan serat, ini juga bisa kita edukasi ya, tingkatkan makan ikan yang mengandung omega-3. Seperti ikan salmon dan ikan makarel. Tapi ini kan mahal ya, di Indonesia nggak ada ya kan. Yang makan ikan laut aja lah, seperti ikan gembung, itu kan juga bagus. Ikan tongkol, ikan dengis juga boleh ya. Stop merokok. Terus, tips untuk memasak, usahakan menggunakan alat masak yang tidak lengket, jadi nggak perlu banyak minyak. Pakai yang dia teflon, atau yang dia granit, bahannya, itu lebih bagus. Atau, kalau edukatif, pasiennya, eh ya edukatif, pasiennya edukasinya bagus, tinggi pendidikannya, mana tahu di rumahnya ada air fryer, yang memasak tanpa minyak, itu lebih bagus lagi dipakai. Kemudian, kalau numis bu, banyakkan airnya aja, minyaknya satu sendok, nggak usah minyak banyak. Terus jangan masak goreng, yang terlalu dalam, deep fried, yang minyaknya banyak, nah itu beda tuh, deep fried sama yang dia hanya ditumis aja tuh beda, kandungan kolesterolnya. Usahakan dagingnya itu dikukus, atau direbus, atau digrill ya. Kemudian, ditiriskan, kalau habis digoreng, lalu diolah dagingnya itu dengan bumbu yang menambah cita rasa, jangan dibanyain minyaknya. Terus satu lagi tipsnya ini ada dibuang lemak dalam sup, jadi kalau masak sup, ambil kaldunya, bisa dimasukkan ke dalam kulkas dulu, nanti kalau udah muncul yang putih-putih di atasnya itu dibuang, jadi airnya yang dipakai. Itu juga salah satu tipsnya ya. Terakhir, ini asam urat, asam urat, nilai normalnya pria batasnya 7, wanita batasnya 6. Kemudian, ini ada saya lampirkan, makanan tinggi asam urat ya, jerawan-jerawan, ini sering juga ditanya, ini apa sih, kalau misalnya sakit asam urat, pantangannya gitu kan, makanan yang tinggi purin, seperti jerawan, otak, hati, jantung, ginjal, buloin, ini sup orang luar ya, nggak ada di kita, ini sup kaldu gitu, bebe, ikan sarden, makarel, remis, kerang ya, itu tinggi asam urat. Kalau yang dia, si daging, daging-dagingan, itu masuk ke yang dia, sedang, kandungan purinnya, ini dibatasi, tetapi masih boleh, seperti daging sapi, kemudian ayam, udang, kacang-kacangan, ini masuk ke yang sedang, bayam ya, daun singkong, kangkung, ini sering juga, habis makan bayam dia kan, banyak-banyak, terus kambuh asam uratnya, masih boleh, tapi dibatasi, misalnya sekali seminggu, diganti-ganti sayurnya, diselang-seling, dan makannya juga, tidak satu panci ya, sesatu porsi saja, gitu dimakan. Oke, kalau yang rendah, yang dapat diabaikan ini, ya karbohidrat ya, golongan karbohidrat, terus juga, telur ini ternyata, tidak tinggi purinnya dia, termasuk yang rendah purinnya. Oh, beda, tapi kalau telur, puyuh itu tinggi, ini juga, termasuk yang sedang. Sayur-sayuran yang lain, kecuali yang terlampir, di kategori, kadar purin sedang, itu, dia boleh dimakan. Ya, baik. Terima kasih ya, udah, kayaknya udah panjang labor, saya menjelaskannya. Alhamdulillah, sudah selesai, saya kembalikan ke moderator. Sebelumnya, apresiasi yang sangat besar, kepada dokter Widya Deli Satuti, Magister Kedokteran Penyakit Dalam, spesialis penyakit dalam, atas penyampaiannya, yang sangat, sangat, bermanfaat sekali ya, Kak, tidak hanya di, mungkin kita sebagai tenaga medis, tetapi semuanya, bisa berkontribusi, dari, bisa edukasi ke keluarga, dari, dari modifikasi, modifikasi, gaya hidup, makanan, serta olahraga yang teratur. penyampaian-penyampaian materi, dari diabetes melitus, dan sindroma metabolik ini, nanti mungkin teman-teman, ada yang ingin tanyakan, silahkan ditanyakan, melalui dari, dari chat zoom, maupun open mic langsung, juga diperbolehkan, tetapi saya, sebagai moderator, izin menyampaikan, kesimpulan, dua materi, pada pagi hari ini dulu. Untuk yang pertama, kesimpulan dari diabetes melitus sendiri, merupakan suatu penyakit, atau gangguan metabolisme, yang kronis, dengan berbagai penyebab, yang ditandai dengan tingginya, kadar gula di dalam darah, dan tidak dapat disembuhkan, dan bisa berakibat, berakhir kepada kematian. Perlunya edukasi, dan terapi, terapi farmakologi, dan non-farmakologi, serta modifikasi, gaya hidup, kepada pasien diabetes melitus. Dan apabila sudah menjadi, kondisi yang gak darurat, perlu perawatan intensif, di rumah sakit. Dan untuk sindroma metabolik sendiri, merupakan, setidaknya diikuti dengan, memiliki tiga kriteria, yaitu obesitas abdominal, tekanan darah di atas normal, dan kadar gula darah, yang di atas normal juga, seperti hipertensi, yang disebabkan, yang bisa disebut dengan silent killer, maupun hiperkolesterolemia. Dan apabila sudah tidak dapat, dibantu dengan modifikasi gaya hidup, perlu pengobatan secara, baik dan sesuai, dengan kondisi. Mungkin itu kesimpulan, yang dapat kita dapat, pagi hari ini, terima kasih banyak, Dr. Widya Delisatuti, atas penyampaian, yang sangat bermanfaat sekali, dan, mungkin kita masuk, ke sesi, yang ditunggu-tunggu oleh peserta, yaitu sesi tanya-jawab, boleh dari, chat jump mulai dari sekarang, dan open mic. Dan di sini sudah ada, pertanyaan, Kak Widya, dari Muhammad Nuh Al-Hudawi. Izin pertanyaan dokter, apakah kita bisa kompensasi, makanan tinggi gula, dan karbo, dengan memperbanjang durasi olahraga, misal, jadi setiap hari, itu 45 menit, dimana mengingatkan, pola makan orang Indonesia, yang kelebihan gula, dan karbo, seperti makan nasi goreng, teh manis dingin, dan lalu, setiap sarapan minum teh manis, dan banyak makanan tinggi gula lainnya, seperti itu dokter. Kira-kira bagaimana, menurut dari Kak Widya sendiri, dari pertanyaan ini. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau, olahraga, itu tadi yang 30 menit itu minimal, paling minimal, 30 menit, dengan total 150 menit per minggu. Tapi kalau memang pasiennya, mampu, dan dia ingin, rutin gitu, olahraganya lebih dari itu, boleh. 45 menit per hari boleh. Setiap hari pun boleh. Tidak masalah ya. Tapi, itu tidak berarti, memperbolehkan dia, untuk menambah intake yang, berlebih itu tadi ya. Tetap harus kita batasi juga makanannya. Karena, konsepnya ya tetap, input itu harus sama dengan output, ya kan, kalori. Kalau dia dalam rangka menurunkan berat badan, otomatis inputnya harus dikecilin. Jangan sampai nanti malah, yang dimakan kalorinya lebih besar, daripada yang dia bakar. Itu harus hati-hati juga. Tidak semudah itu, kita memperbolehkan dia, untuk tetap makan makanan yang, tinggi gula itu tadi ya. Harus tetap dibatasi. Terutama yang gula, yang sederhana. Nah, pantang banget ya, gula sederhana ini, sama pasien-pasien DM. Jadi, kalau gula kompleks, kita masih bisa lah, pertimbangkan. Kalau yang gula sederhana, paling cheating day-nya, bolehnya, sekali seminggu itu pun, jangan terlalu banyak, minumnya gitu kan. Misalnya, dia mau minum boba ya, kan, dia pengen banget nih, minum boba. Ya udah, jangan satu cup yang, reguler ya kan. Kecil aja, sikit aja gitu. Itu masih boleh. Ya, oke. Oke, berarti tetap, harus dibatasi ya, Kak, untuk, makanan-makanan ini, walaupun olahraga sudah ini. Oke, mungkin itu jawaban, dari, Akak Widia, dari pertanyaan tadi. Oke, ini dari, sudah, terima kasih banyak, doktor dari Dawika. Oke, mungkin untuk pertanyaan lainnya, boleh disampaikan dari, chatroom, atau mungkin, open mic langsung. Sekarang kok asnya, udah offline, atau online masih? Kalau sekarang, udah, ya Kak, terjadi komplikasi, Kak, itu, kita yang sebagai, bukan nakis, apa yang dapat kita lakukan, Kak? Komplikasi, yang mana nih? Komplikasi akut, atau komplikasi kronik, misalnya? Mungkin, perawatan di rumah, yang mungkin ada, udah, ada gangren, atau, seperti itu Kak. Dan kita sebagian, kita bukan nakis di rumah, tapi apa yang dapat kita, perbuat, gitu Kak, di rumah. Oh, iya, Bila ada keluarga, yang menderita, seperti itu. Keluarga yang menderita itu ya, jadi kalau, misalnya yang komplikasi akut tadi ya, yang akut dulu lah, kalau yang hipoglikemi, tadi, gulanya rendah kan, kalau ngecek-ngecek ini kan, bisa nih kita, nggak bosen nakis ya kan, cek gula darah, terus pas dicek, ternyata ibu kita, gulanya rendah, 60, ya kan, pagi-pagi, dia belum makan, nah kalau dia bisa makan, seluruh makan, atau kasih aja minum air gula dulu, itu yang pertama. Kalau yang hiperglikemi, ini kan memang, harus di treat dengan pengobatan ya, hiperglikemi ya, memang harus dibawa ke dokter gitu, yang glukosa darah tinggi tadi. Kalau yang dia, komplikasi kronis, komplikasi kronis, yang bisa dilakukan di rawat di rumah, yang tadi ya, ada gangren, misalnya, berarti kalau dia tidak tenaga kesehatan, pastikan memang, si penerita DM ini, harus menjaga, higienitas dari kakinya, jangan sampai dia nggak pakai alas kaki, walaupun sudah kakinya itu tidak terasa, justru kita harus, pastikan kemana-mana, si penerita DM ini pakai alas kaki, alas kakinya itu ada loh, yang khusus sebenarnya, kalau yang untuk orang sakit DM, jadi dia, kalau yang ada, kan nanti bisa orang sakit DM itu, kakinya bisa berubah bentuk, jadi shark foot namanya, yang dia, kalau tampak kaki kita kan gini nih, ada celah ya kan, jadi bisa jadi kayak gini, nanti datar, karena udah, banyak infeksi, banyak tekanan, mekanis, jadi, berubah bentuk kakinya, itu juga, kita anjurkan, untuk menggunakan alas kaki khusus, dibuat sama dokter bagian rehab medis, bagian fisioterapi, ada dia khusus kakinya, jadi itu boleh nanti disarankan, ke penderitanya, terus kalau untuk, mengganti-ganti perban itu, kayaknya harus nakes ya, karena beda, beda ininya ya kan, nanti dilihat kalau ada jaringan yang rusak, harus digunting gitu, jadi, ya memang, sebagai non nakes, ini aja lah, membantu untuk memastikan, kalau pasiennya itu, makan obat teratur, tetap makan, nasi, ya kan, atau makan yang lain, tiga kali sehari, dan makan snek, gitu, jadi pemantau dia, observer, oke, baik, jadi, kita sebagai, yang bukan nakes, juga bisa, tak, bisa ikut berpartisipasi ya, untuk, pastinya, setidaknya, membantu, atau menyarankan, seperti apa Kak bilang tadi, adanya suatu, alas kaki yang khusus, seperti itu, dan, berapa, dan mungkin, kalau yang memang, ranahnya nakes, memang, ya, kita tidak bisa, melakukan, kalau tidak nakes, seperti itu ya Kak, oke, baik, mungkin itu, jawaban dari, Kak Widianya, teman-teman, dan mungkin ini, dari, Mas, Luki Nurdiansah, sudah, melambai, sudah, angkat tangan nih, kira-kira, ingin, banyak, Mas, iya, boleh, dipersilakan, baik, Assalamualaikum, Warahmatullahi, Barakatuh, Waalaikumsalam, Warahmatullahi, Barakatuh, terima kasih, atas kesempatannya, terima kasih juga, kepada, Kak Widia, yang telah, memberikan presentasi, Insya Allah, sangat jelas, kemudian, saya ingin bertanya, jadi, untuk saat ini, saya bertugas, di puskesmas, di daerah terpencil, gitu ya, di Sumatera Barat, Kak, di Kabupaten Darmasraya, Oh, Mas, Mas, Mas Raya, Mas, Mas Raya, jadi, waktu itu, ada pasien, yang kategorinya, belum lansia, sih, umurnya, masih 50-an tahun, dia, dengan penyakit, hipertensi, dan, DMTP2, kemudian, kalau untuk tensinya, sudah terkontrol, dengan, Amlodipin, 1x10 miligram, kemudian, saat itu, sebelumnya, kan, ada dokter, yang bertugas di sana, sebelum saya itu, memberikan pasien ini, glimepirid 2 miligram, kemudian, setelah, diberikan, selama, lebih kurang, tiga bulan, glimepirid 2 miligram, itu, gula darah, puasanya, di atas 200, terus, gitu kan, jadi, memberikan tambahan, metformin, 2x500, nah, ketika, setelah diberikan, metformin, 2x500, ditambah, glimepirid 2 miligram, atau 2 miligram, itu, gula darah pasien, sih, gula darah puasanya, sudah, kurang dari 200, 100, cuman, memang, belum pernah, sampai, mencapai, kurang dari, 126, gitu kan, jadi, untuk selanjutnya, pada pasien ini, apakah saya, pertahankan, glimepirid 1x2 miligram, sama metformin 2x500, atau, bagaimana, atau bisa, saya, turunkan dosis, itunya, atau bagaimana, enggak? Oke, ya, baik, terima kasih pertanyaannya, Luki, ya, Luki, ini juga, udah, udah lama, ya, di BSMI, ya kan, Luki, ini dulu, koos saya, waktu saya, PPDS, ya, Luki, pasiennya tadi, usianya di bawah 60, ya kan, masih, di bawah 60, belum lansia, kemudian, dia hipertensi, dan DM, tensinya sudah, terkontrol dengan amludipin, DM-nya, belum terkontrol, dengan 2 pengobatan, ya kan, glimepirid 2 miligram, 1x1, pagi hari, dan juga, metformin 2x500 miligram, tapi gulanya, belum tercapai target, nah, jadi kalau pada, pasien DM dengan hipertensi, sebenarnya, menurut GNC8, itu, drug of choice dari, obat anti-hipertensinya adalah, golongan, S-inhibitor, ataupun, angiotensin receptor blocker, gitu, S-inhibitor, atau ARB, jadi, contohnya misalnya, kandesartan, falsartan, atau dia yang dari, golongan S-inhibitor, misalnya, kaptopril, ramipril, nah, itu lebih, baik, ya, rangka pencegahan, dari penyakit kardiofaskulernya juga, gitu, tapi kalau misalnya, memang di puskes, kadang kan, kita nggak, nggak bisa, menyediakan obat sesuai dengan guideline, ya kan, apa yang ada juga, kalau memang di puskesnya tidak ada, pilihan yang tadi, yang 2 itu tadi, ya boleh, pilihan keduanya, boleh diberikan, yang tadi ya, dari golongan CCB, kalsium channel blocker, yaitu si anglo dipin, dan alhamdulillah, pasiennya sudah terkontrol, tapi boleh juga dipertimbangkan, anti-luki, kalau misalnya memang mau, dia boleh diganti, dengan golongan yang lainnya, tadi, kaptopril, misalnya, atau kalau, misalnya nggak ada efek samping batuk, itu lebih bagus, sih, ganti aja sama kaptopril, terus, yang kedua, untuk masalah diabetes mellitusnya, evaluasi, kadar gula darah pasien DM ini, kan dia per 3 bulan, anjurannya kalau ke dokternya itu, jadi, kalau sudah minum, gelimet pirit, dan metformin 2 kali sehari tadi, 3 bulan, tapi belum tercapai targetnya, target gula darah puasa, bukan di bawah 126 ya, di bawah 110, jadi cut off, DM tidak DMnya, 126, tapi targetnya lebih rendah lagi, 110 untuk puasa, kalau untuk yang, 2 jam sesudah makan, itu dia 140 sampai 180, targetnya, jadi, kalau belum tercapai target, dan juga HbA1c-nya, mungkin, belum tercapai, boleh kita naikkan dosisnya, luki, kan kalau di puskes, nggak ada insulin ya, jadi kita naikkan dosisnya, di mepiratnya itu bisa, kita naikkan 4 mg, karena kan dia bukan lansia, dan, mungkin, nafsu makannya juga masih baik ya, jadi, efek samping hipo-likemi juga, kayaknya masih, bisa lah, gitu kan, kita naikkan dosis 4 mg, metforminnya juga bisa kita naikkan, jadi 3x500 mg, gitu, luki, terutama sih, kalau, kalau anjuran dari saya, sebagai GP kan, pasiennya ini, lebih bagus, obat pertama yang kita berikan untuk DM itu, metformin, kalau nggak ada kontraindikasi ya, metformin itu lebih bagus dia, cara kerjanya juga lebih bagus ya, dibandingkan dengan, yang golongan insulin secretagoc, sulfonil urea tadi, metformin dulu, first line, kalau metformin tidak mempan, baru kita, tambah dengan kombinasi golongan, sulfonil urea, kalau nggak mempan lagi, kita tambah sampai 3 golongan, boleh, misalnya dari, golongan, dari akar bose, ya, yang dia untuk, mencegah, menghambat penyerapan karbohidrat, akar bose, glimepirid, akar bose, metformin, boleh, 3, kalau nggak mempan juga, nggak sesuai, nggak tercapai targetnya, baru, ada tempatnya diberikan insulin, gitu, jadi, untuk pasien tadi, boleh dinaikkan dosisnya ya, Luki. Baik, terima kasih, obat jenis lain ada nggak, di puskesnya? Obat di puskes, adanya, glimepirid, glibenklamid, sama metformin, tiga itu aja, jadi, misalkan, udah terkontrol tadi, apakah dipertahankan terus, atau, dikurangi secara bertahapkan, misalkan udah terkontrol, dengan kombinasi itu. Tetap dilihat, tiga bulan, Luki, jadi, tiga bulan dipertahankan aja dulu, dosisnya ya. Biasanya sih, kalau dia nggak ada perubahan pola makan, atau nggak ada infeksi, ya udah cocok itu terus, biasanya. Kecuali kalau ada infeksi, ya kan, ada infeksi itu gula darah naik, gula darah naik, atau dia kalau nggak ada intik, gula darahnya sangat turun, nah itu baru kita sesuaikan lagi, untuk obatnya. Jadi, kalau tadi pilihannya cuma ada, beli bentlamit, beli metformin, ya kita maksimalkan dulu, dosisnya. Baru nanti, kalau nggak mempan lagi, ya silahkan di, rujuk, ya kan, untuk dapat obat, obat yang lain. Iya, karena kasihan kalau dia, dia minum obat, udah rajin dia minum obat, tapi ternyata nggak tercapai targetnya, ya kan, udah setengah tahun dia minum obat DM, tapi target nggak tercapai, jadi kayak sia-sia tanggung gitu ya, kentang, tanggung-tanggung ya kan, nggak tercapai, tetap aja terjadi komplikasi nanti. Jadi, harus memang ini juga kita sebagai dokter, jangan tanggung-tanggung gitu, ngasih treatment, jangan sampai pasiennya memang mau, memang mau sembuh, dan rajin makan obat, kitanya yang lack of skill, lack of knowledge, dan kita kurang berani gitu. Ya, oke. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih mungkin dokter Luki atas pertanyaannya, dan mungkin ada pertanyaan terakhir nih, kak, kalau misalkan di rumah itu, orang tua saya itu sangat susah gitu, kak, dibilangin kalau misalkan udah hipertensi, itu kan harus semua hidup, kak, jadi, dibilang, nanti rusak lagi ginjalku, nanti rusak lagi semuanya gitu, dan udah dibilang juga kemarin, sesuai dokternya juga, udah bilang langsung, bahwa memang, gak bakal gitu, kalau memang misalkan, gak ada gangguan di ginjal, gitu, dan gak semua, udah diedukasi dengan benar lah kak, dengan dokternya, dan gimana ya kak, mungkin, edukasi yang, dari kakaknya sendiri, bagaimana kak, kira-kira, mungkin dari kak Widya, untuk orang tua saya ini, seperti itu kak, itu pertanyaan, iya, bander ya, iya, jadi mungkin, kalau yang kayak gini-gini, perlu ditunjukkan, contohnya langsung gitu, contoh case-nya, iya, boleh, tunjukkan, kalau jurnal kan, bahasanya susah ya, di ngerti ya, contoh-contoh, apalah, case report gitu kan, ada, pasien atau apa, atau tetangga, mungkin yang kita tahu, contoh pasien kita tuh, kita kasih tahu, ini loh, ini loh pak, si ibu ini tuh, hipertensi, minum obat, aman sampai sekarang, ya kan, mesti bisa jalan-jalan dia ke mal, nah kalau yang ibu ini, dia gak minum obat, ada sakit gulanya lagi, dia udah berbaring sekarang, dan dia, emodialisis gitu, jadi harus, contoh langsung memang, ini ditunjukkan, gitu, dan kadang pun, ya contoh langsung juga, kadang gak mempan, mungkin, apa ya, kadang sampai dia sendiri yang ngalamin gitu, baru dia, baru dia ini, ya, pada beberapa orang memang sulit, jadi selain kita edukasi ya juga, kita doakan ya, terutama kalau orang tua kita ya kan, kita anaknya dokter loh, kenapa gak percaya gitu, sama kita itu sering banget man, sering banget, kita anaknya nakes, gak percaya sama apa yang kita bilang gitu kan, bandelor tua, itu ya, selain kita tetap cakap-cakap kan, kasih contoh, kita doakan lah orang tua kita, sekali-sekali mungkin, dibawa jalan-jalan, ngalik rumah sakit ya, oke, itu aja, saran dari saya ya, oke, itu, mungkin tidak hanya, yang bukan nakes ya kak, yang mengalami kesulitan, kalau misalkan memang ada, yang ngeyel-ngeyel, orang tua yang susah gitu kan, kita juga sebagai nakes, anaknya sendiri juga nakes, itu kadang membantah, membangkang, bahkan lebih percaya, apa kata orang lain, seperti itu ya kak, ya betul, betul, bahkan kadang orang tuanya, orang tuanya sendiri itu dokter pun ya kan, itu dia, kadang gak mau brokot, ya sepele gitu ya kan, itu sering, sangat-sangat, memang susah, dan memang itu tadi kak, memang, perlu doa yang kuat, doa juga ya, biar, orang tua kita bisa, langsung ngerasain gitu, mungkin kalau misalkan, udah langsung ngerasain kan, jadi, oh ya benar gitu, mungkin perlu, bentuk yang nyata, seperti itu ya kak, mungkin itu, dari, kak Widianya, dan untuk pertanyaan, yang, karena sudah, setengah sebelas, dan mungkin banyak aktivitas, yang akan kita lakukan, selanjutnya juga, dan mungkin kak Widia juga, mungkin family time ya kak, mungkin nanti, kalau misalkan ada yang ingin bertanya, boleh, melalui chat ke saya, atau mungkin boleh langsung ke, dokter Widianya sendiri, oke mungkin, ada lagi teman-teman, terakhir mungkin, kalau misalkan memang, masih ada yang janggal, atau yang bagaimana, mungkin di luar ini ya, jadi kita, sebelum kita, mengakhiri acara kita pada pagi hari ini, mungkin mari kita berdoa, mari kita berdoa, berdoa masing-masing, berdoa dimulai, berdoa selesai, sebelum kita mengakhiri, seperti biasa, kita ada, dokumentasi dulu, kakak abang dan teman-teman, yang sudah berakhir, pada, kelas relawan, pada pagi hari ini, sebentar saja, untuk dokumentasi, boleh open camp, biar kita, cekrek-cekrek dulu, oke, udah mulai, oke, 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 teman-teman yang lain, mungkin ada, mungkin ini ya, berhalangan untuk, on camp, tidak apa-apa, oke, untuk yang, boleh dikasih instruksi, Izzati, oke, kakak abang semua, kita mulai, untuk screenshotnya ya, oke, satu, dua, tiga, sekali lagi, satu, dua, tiga, oke, terima kasih kakak dan abang, terima kasih kak Widia, sama-sama, terima kasih semuanya, terima kasih kak Widia, atas, ke-atasi, 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 Terima kasih.